Untuk Indonesia, Mohamad Barujardi menjelaskan langkah yang dilakukan Iran terhadap Israel bukanlah sebuah serangan, melainkan balasan Iran atas apa yang dilakukan Israel dengan menyerang fasilitas diplomatik Iran di Damascus. Menurutnya serangan ke fasilitas diplomatik tak diperbolehkan oleh hukum internasional, sehingga Iran tidak bisa tinggal diam akan hal tersebut. Anda ingin tahu lebih dalam Your Excellency terkait dengan apa sebetulnya latar belakang dan juga target serangan yang dilakukan Iran kepada dua pangkalan militer di Israel pada 13 April lalu. Apa sebetulnya? Ini bukanlah sebuah serangan. Ini adalah sebuah serangan, sebuah serangan. Inilah sebuah serangan di sebuah serangan lebih terlalu di sebuah serangan ibaris, seperti ini, wujudnya bagikan mahasiswa adalah kodak-kodak selama beberapa malam, mengurutkumbang hasilkan bahwa negara ini mempunyai kemaris yang berper mentor dan memberikan kemaris yang berperan. dengan problemborne men payment lifeisis fantastable mengalui yüzden berlain tempat penjagungan di bahagia pada hati laut mesi mengalui bahagian他是 lansa memeg만 dan jしました kemajaya menunggu perkembangan dan buah ebこん basics dengan akhir java YU Dan akhirnya, menjadi berkaitan diperlombaatik di Iran-Publikan yang di That's where 7 iran-sahidnya yang diperlomba, 6 orang di Suria yang diperlomba, yang diperlombaikan mereka yang diperlomba, dan yang diperlombaikan ke hadil. dan ini adalah hal yang sangat terlalu terhadap kejahatan warga karena sehingga 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 tidak tahu bahwa kisah diplomati yang terlaluan dan tidak akan mencoba diplomati yang terlaluan dan tidak akan menyebabkan kejahatan diplomati yang terlaluan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!